Intro Soimah Pancawati merasakan kebahagiaan saat merayakan ulang tahun yang ke-44 tahun Pada minggu 29 September 2024 Untuk merayakan momen spesial ini, wanita yang akrab di Sapa Mak E tersebut mengadakan pesta ulang tahun meriah di Pendopo Tulungo, gedung serba guna miliknya Pada perayaan tersebut, Sinden sekaligus press center yang dikenal dengan kelucuannya ini menghadirkan pesta bernuansa tradisional Jawa Selain dihadiri oleh warga sekitar, sejumlah musisi dan alumni The Academy juga ikut memeriahkan acara ulang tahun Soimah Dalam acara ulang tahunnya itu, Soimah turut mengundang bintang tamu, salah satunya adalah Denny Cainan Denny Cainan memang dikenal dekat dengan Soimah Sontak kedatangan Denny Cainan dan sang istri Belabunida pun menarik perhatian Dalam sebuah video yang memperlihatkan suasana ulang tahun Soimah Para fans Denny Cainan dan Gilga Zahid justru saling bersiteru Tak hanya bersiteru mengenai kehadiran namun juga pemberian hadiah dari sang penyanyi dangdut Melihat adanya persetuan antara fans Gilga dan Denny Cainan membuat Soimah akhirnya buka suara Lewat unggahan salah satu akun TikTok, Soimah memberikan klarifikasi mengenai masalah tersebut Menurut pengakuan Soimah, Denny dan Bella, kemudian Gilga serta Happy Asmara, masing-masing pasangan tersebut sama-sama memberikan kejutan Pasangan Denny dan Bella memberikan satu set meja pilyar Sementara pasangan Gilga dan Happy Asmara memberikan kejutan berupa motor dengan desain yang cantik Denny karo Bella ngado meja pilyar, Gilga Happy ngado motor Ujar Soimah Dalam klarifikasi tersebut, Soimah juga menambahkan jika keributan antara Denny dan Gilga Zahid membuat Soimah merasa kasihan Hal ini lantaran Gilga dan Denny Cainan sebenarnya tidak ada masalah apa-apa Masa ke bukae, bukae raona opo-opo, kueki bodo gigir dewe-dewe Kata Soimah Panjawati Terima kasih telah menonton